kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini disini saya akan bahas aplikasi launcher yang katanya ini adalah copotan dari MIUI 13 oke di sini saya menggunakan smartphone Redmi Note 10s seperti ini karena di Redmi Note 10s ini sudah menggunakan MIUI launcher jadi kita nanti bisa bandingkan teman-teman berbeda dengan di Poco kalau di Poco sudah punya launcher tersendiri itu Poco launcher oke nah disini saya masih menggunakan versi bawaan ya ini di MIUI 12.5.6 enhance yang ada di Redmi Note 10s ini Oke kita bedakan disini kita coba lihat dulu ya MIUI launcher yang ada di versi MIUI 12 ini teman-teman Oke misalkan contoh disini kita akan akan coba masuk ke bagian setting seperti ini ya Nah garis seperti ini di bawahnya seperti ini teman-teman ini ada wallpaper kita lihat ya tampilannya seperti ini ini wallpaper ini widget dan ini setelan kemudian ini untuk tampilan defaultnya seperti ini kayak jam di sini kemudian cuaca di sini ya ini untuk search Google juga di sini jadi ini tampilan defaultnya seperti itu nah kemudian di sini kita coba lihat di bagian widgetnya ada apa saja nah ini tampilannya seperti ini ya nanti teman-teman bisa nilai sendiri ya apa apa atau sebelah mana perbedaannya seperti itu nah ini ya ini di bagian widgetnya seperti ini kemudian kita coba lihat di bagian setelannya disini oke nah ini dia jadi ini ada efek transisi setelan layar bawaan kemudian disini ada susunan ya susunan layar utama disini bisa 4x6 kemudian bisa 5x6 dan disini ada kunci susunan layar utama dan lainnya oke untuk efek transisi kita coba lihat disini apa ada apa saja usap kemudian ada cross fade berulang kemudian ada halaman ada apa nih ada ada riam rotasi dan ada kubus teman-teman seperti ini ya nanti kita coba lihat di yang katanya itu copotan dari MIUI 13 selanjutnya disini kita coba lihat di lainnya nah disini ada peluncur bawaan kemudian juga ada layar utama layar satu navigasi sistem dan lain sebagainya disini susunan layar utamanya maksimal itu di lima kali enam enggak tahu nanti kalau misalnya kita sudah update ke yang katanya versi MIUI Launcher yang di MIUI 13 teman-teman oke di sini kita coba lihat dulu ya di sini di layar satu ini bagi teman-teman yang belum tahu ya Nah ini di sini ada app atau aplikasi fold nah disini kalau misalnya kita aktifkan ini di bagian sini ya kalau kita back sweep ke kiri nah ini ada seperti ini kemudian kalau misalkan kita ubah menjadi Google Discovery nah ini ya kita coba di klik ini juga ada efeknya seperti ini nah kalau misalkan nah seperti ini lah ya ini MIUI 13 begitu teman-teman ya kalau misalkan itu kita coba aktifkan tapi di sini saya sih biasanya enggak aktifkan untuk hal ini ya di layar biasanya saya di sini tidak ada jadi disininya polos teman-teman seperti ini ya enggak ada oke itu ya tadi jadi teman-teman itu fitur ataupun MIUI Launcher yang ada di versi MIUI 12.5 nah sekarang di sini kita coba lihat dulu versi yang saat ini kita pakai ya untuk MIUI Launcher nya nah di sini teman-teman perlu ke aplikasi ke sini ya ke aplikasi atau ke pengaturan kemudian masuk ke bagian aplikasi di sini ya selanjutnya di sini cari kekelola aplikasi di sini ketikan peluncur seperti ini kemudian di sini teman-teman bisa dilihat ini adalah versi 4.21 ya nanti kalau bisa sudah upgrade ini di versi berapa nih 4.2 berapa gitu ya oke di sini langsung aja kita coba install aplikasinya di sini saya sudah download teman-teman ya nanti saya juga kasih palingnya di deskripsi bagi teman-teman di sini yang mau coba Oke ini dia ya versi 4.26 ternyata Oke langsung aja kita install install sini kita coba tunggu ya mudah-mudahan enggak gagal oke ini dia peluncur sistem sedang installisasi oke ini sudah selesai dan kita coba lihat di sini di rincian teman-teman nah ini dia ya kita lihat di rinciannya oke di sini sudah di versi 4.26 oke selanjutnya kita coba lihat ke tampilan awal kita lihat nah seperti ini teman-teman untuk tampilan awalnya oke seperti ini kita coba lihat ke bagian kalau misalnya kita ingin atur atau masuk ke pengaturan nah seperti ini teman-teman ya ini untuk tampilannya seperti ini kita coba lihat ini untuk web papernya jadi nggak ada namanya widget ada tetap kemudian setting juga jadi nggak ada namanya seperti ini tampilannya kemudian kita coba lihat dulu di sini di widget ada apa saja yang baru kita coba lihat oke ternyata di widget juga ini sama ya nggak ada perbedaan yang terlalu mencolok gitu kan hampir sama saja di bagian widget kemudian kita coba di bagian setting kita lihat di sini untuk di bagian setting juga di sini sama untuk susunan layar utama ini paling kecil itu ada bisa 5x6 nggak bisa sepertinya ini ya seperti ini teman-teman 4x6 seperti ini ya kemudian untuk di bagian efek transisi kita coba lihat efek transisi di sini masih sama ya nggak ada tambahan seperti itu kemudian di bagian setelan lainnya kita coba lihat di sini ini juga sama sih ya hampir sama nggak ada perubahan jadi kalau menurut saya sih ini perbedaannya hanya pada saat tadi ketika kita mau ke setting seperti ini karena di versi sebelumnya ini enggak seperti ini teman-teman seperti itu ya ini yang saya temukan nih barangkali nanti kalau misalkan teman-teman menemukan yang baru bisa share nanti di kolom komentar ya seperti itu selanjutnya di sini kita coba lagi di bagian layer ya kita coba apa pautnya gimana kita coba di sini oke kita coba lihat seperti ini sama saja ternyata ya nggak ada perubahan untuk di effect pautnya kita coba lagi di sini ini kita buat nol aja ya tidak ada seperti ini nah seperti itu teman-teman kemudian apalagi nih tampilan rekomendasi buat pertinjualan menjadi buram tampilkan langsung memori sudah ada aktifkan atur item bagian terkini seperti ini teman-teman jadi kalau menurut saya untuk di aplikasi MIUI launcher yang versi 13 katanya copotan MIUI 13 ini enggak ada perubahan yang signifikan kalau menurut saya jadi hampir sama saja seperti itu teman-teman ya jadi itu mungkin teman-teman di sini ya terkait review MIUI launcher yang katanya versi 13 seperti ini di devis saya ya di Redmi Note 10s ini enggak tahu nih di smartphone yang lain selain di Redmi Note 10s coba saja di Redmi 10 Redmi Note 10 Pro ataupun di Redmi Note 9 Pro dengan basis MIUI launcher dicoba saja teman-teman apakah mungkin ada lebih banyak perbedaannya seperti itu kalau di unit saya ini di Redmi Note 10s hanya ini saja yang kelihatan berbeda teman-teman seperti itu ya Oke itu saja mungkin teman-teman ya kalau misalkan ada yang kurang bisa tambahkan di kolom komentar ya yang saya bahas di sini tambahkan di kolom komentar seperti itu Oke itu saja mungkin di video kali ini terima kasih sudah menyimak sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oh ya teman-teman ada juga nih untuk versi security katanya itu copotan MIUI 13 next video kita akan coba bahas teman-teman Oke hai 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 hai